Pameran Manufacturing Indonesia 2017 dihadiri 1.600 perusahaan dari 30 negara. Pameran ini merupakan salah satu pameran manufacturing terbesar di Asia. Dalam rangka mempersiapkan industri dalam negeri untuk menghadapi era industri 4.0. Indonesia menggelar pameran manufaktur yang dihadiri sekitar 1.600 perusahaan dari 30 negara. Pameran ke-28 ini akan menghadirkan manufaktur alat berat, teknologi, mesin, teknologi bahan mentah, hingga pelayanan industri. Pameran ini diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk mendongkrak industri dalam negeri ataupun menjalin kerjasama dengan perusahaan asing. Pameran ini diselenggarakan dari 6 hingga 9 Desember. Sudah ada produsen lapangan CNN Indonesia, Ivan Real Sumerah di JXPO Kemayoran Jakarta. Selamat sore, Ivan Real. Apa target dari pameran ini dan perusahaan manufaktur apa saja yang ikut serta dalam pameran ini? Nah, puncul penyelenggaraan manufacturing Indonesia 2017 ini memang merupakan acara tahunan dan tahun ini sudah masuk ke edisi ke-28 yang dimulai sejak tanggal 6 Desember yang lalu dan melibatkan sekitar 1.600 perusahaan dari 30 negara seperti Jerman, Jepang, Thailand, Taiwan, dan juga pastinya beberapa perusahaan dari dalam negeri. Untuk sektor-sektor apa saja ada banyak sekali dan sangat bervariasi. Pastinya hampir keseluruhan kebutuhan pabrik disediakan di pameran kali ini. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya bagaimana penyelenggaraan manufacturing Indonesia 2017 saat ini saya sudah bersama dengan Masya Stefani sebagai project director dari Pamerindo Indonesia yang merupakan penyelenggara manufacturing Indonesia 2017. Nah, Mbak Masya ini masih semangat sudah mulai hari ini Pak. Harus semangat, Mbak. Iya, harus semangat. Nah, kira-kira salah satu tema besar yang diangkat dalam manufacturing Indonesia 2017 ini adalah mempersiapkan industri manufaktur dalam negeri khususnya untuk siap memasuki era industri 4.0. Lalu kira-kira apa saja yang ditawarkan dan ditampilkan untuk pameran di tahun ini? Kalau untuk pamerannya sendiri sebenarnya peralatan-peralatan di pameran ini itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke beragam sektor. Namun memang pameran manufacturing Indonesia itu selama mungkin satu dekade terakhir itu memang selalu identik dengan sektor otomotif. Dan tentunya karena kita melihat mungkin dan juga peserta pameran di sini melihat bahwa pameran dan mesin-mesin yang ditawarkan sekarang sudah mungkin penetrasi pasar otomotif juga sudah cukup stabil. Mereka tentunya sedang melihat opportunity untuk ekspansi ke sektor lain ya. Jadi antara lain mungkin yang saya sudah dengar feedback dari peserta pameran adalah mungkin sektor Dirgantara Aerospace itu sedang yang lagi diincar intinya dari peserta pameran kami untuk tahun ini. Salah satunya mungkin selain Dirgantara adalah mungkin dengan konstruksi maupun di sektor migas. Jadi karena mesin-mesin besar ini mungkin yang dilihat di sekeliling saya itu cocok sekali sebenarnya untuk beragam sektor. Dan tentunya tidak hanya untuk otomotif. Kira-kira untuk sektor yang paling banyak mengundang investor, yang paling tinggi tingkat ketertarikannya di sektor apa? Mungkin tentunya kalau dalam segi nilai investasi saya rasa dalam bentuk Dirgantara dan konstruksi ya. Apalagi saat ini kan mungkin pemerintah sangat yang namanya ini banget, giat banget gitu membangun infrastruktur. Dan mungkin konstruksi salah satunya mungkin yang paling banyak investornya. Untuk target pameran di tahun ini apa Mbak? Target apanya Mbak, sorry? Target. Oke, untuk target pameran sendiri kami sebenarnya intinya menjadi fasilitator. Jadi kami mendatangkan teknologi-teknologi terkini ke Indonesia agar supaya pelaku industri di Indonesia juga intinya mereka bisa tahu teknologi terakhir itu apa sih yang berada di mancanegara. Tidak setiap perusahaan mungkin tentunya berkapabilitas untuk pergi ke luar negeri ya untuk melihat pameran. Jadi makanya kami menghadirkan teknologi dunia yang sudah ada kami hadirkan untuk pasar Indonesia supaya Indonesia juga tidak ketinggalan lah intinya. Apalagi untuk di pasar regional. Lalu bagaimana kira-kira dengan feedback para peserta yang datang disini tentang penyelenggaraan manufacturing Indonesia 2017 ini bagaimana? Selama tiga hari kami mendapatkan feedback yang sangat positif ya. Dan tentunya banyak sekali peserta pameran kami yang sudah mengikuti pameran manufacturing Indonesia itu sudah puluhan tahun dari pertama kali pameran manufacturing didirikan. Jadi tentunya mereka setiap tahun bisa melihat bayar-bayar yang akan datang yang sudah terbukti untuk berhasil untuk membeli mesin-mesin mereka. Dan itu menurut saya salah satu daya tarik sehingga mereka bisa ikut di pameran setiap tahunnya. Nanti mungkin ke depannya akan ada kerjasama antara government to business holder atau business to business bagaimana Pak? Untuk business to business maksudnya? Oke untuk kerjasamanya tentu kita akan mencoba untuk kerjasama lebih baik lagi dengan pemerintah. Karena pemerintah sendiri juga sedang menggiatkan namanya local content ya TKDN. Dan dari kemarin pun kami sudah kedatangan guest of honor yaitu Pak Sekjen sama Pak Dirjen hari ini. Nah dari Menteri Perindustrian dan beliau juga sudah sangat antusiasme sekali ya untuk mengusungkan yang namanya tema untuk local content. Nah mungkin tahun ke depannya kita akan mencoba untuk membangun mungkin atau membuat seminar-seminar atau mencoba untuk mendatangkan perusahaan-perusahaan yang memang membuat mesin lokal dan dari scratch dari Indonesia. Terima kasih banyak Pemahasya. Semangat terus sukses untuk pameran di tahun ini. Dan punca memang pertumbuhan manufaktur khususnya di Indonesia ini mengalami peningkatan dan menunjukkan angka-angka yang cukup signifikan. Seperti di akhir tahun ini Kementerian Perindustrian sendiri menetapkan target investor sebanyak Rp325 triliun. Dan khusus untuk industri manufaktur sudah menjadi penyumbang terbesar sebanyak Rp41,5 triliun. Nah angka ini merupakan bukti bahwa manufaktur di Indonesia merupakan industri yang memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentu kita berharap dengan pameran-pameran seperti ini akan membantu para stakeholders, para traders, para buyers, dan investor untuk mengembangkan pasar mereka. Oke baik, terima kasih Ivan Real Sumera atas laporan Anda.